Pemirsa selain menganukrakan gelar kepada PJ Bupati Moro Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi juga memberikan penganukrahan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Moro Jambi, Yuli Setia Bakti, dengan diberi gelar Adipati Agung Setia Negeri. Beginilah prosesi acara pemberian gelar adat Melayu Jambi Kabupaten Moro Jambi yang dilaksanakan di Gedung Balayarung Serba Kuda Kabupaten Moro Jambi. Pemberian gelar adat Melayu Jambi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Adat Jambi Kabupaten Moro Jambi Nomor 18 Tahun 2023 tentang pemberian gelar adat Melayu Jambi Kabupaten Moro Jambi kepada Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah dengan gelar Adipati Arief Setia Notonegoro dan Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Yuli Setia Bakti dengan gelar Adipati Agung Setia Negeri. Sekretaris DPRD Kabupaten Moro Jambi Zakaria menyampaikan penghargaan yang diberikan ini dengan harapan dapat memberikan memotivasi bagi para pemimpin Moro Jambi untuk lebih bersemangat dan mendorong untuk kemajuan negeri Jambi agar lebih baik lagi untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Moro Jambi. Jambi Kabupaten Moro Jambi dan bersemangat sesaraan dan bersemangat dan anjatannya pengaturan pada ini dan dari beberapa OPD juga dan dari masyarakat dan bersemangat yang dimakilih dan bersemangat yang lain kemarin kan sudah sebuah disampaikan semanis, sebuah jam untuk langkah beras masuk ke bawah yang lain dan bersemangat dan bersemangat kebetulan tidak terhadap pemimpin-pemimpin kita yang pada hari ini diberikan anugerah tertinggi dari rupanya dan bersemangat selain itu selain itu turut diberi gelar Adat Melayu Jambi Kabupaten Moro Jambi yaitu Ketua Dewan Permusyawaratan Adat Melayu Jambi Kabupaten Moro Jambi Haji Abdullah dengan gelar Jagopati Candio Setiunegoro Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Moro Jambi Haji Amrulo dengan gelar Temenggung Reksodano Setioguno dan Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Moro Jambi Anwar dengan gelar Pangeran Puspo Jayo Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan